Intro Panona alus, irup alus, biwir alus Ditempo, diharep, digigi, menimulus Nggak, nggak apa sih? Kita di Surabaya ini Lagu lu Sunda Lah, emang lagi rame itu lagu yang gue nyanyi Lu ngapain ngeliat apaan sih? Gue lagi liat teknologi yang baru gue beli tadi Emang lu beli alat apaan? Yang teknologi yang terbaru itu Gue beli alat, lu tau drone ya? What is drone yang... Apa? Itu burung ngumprit Ya, drone itu yang drone ya Drone kan biasanya pake alat Pake alat Kalo gue pake suara Eh, biasanya dimana-mana drone itu ada remotenya Ini teknologi baru Teknologi mana? Remotenya lu telen Nggak, gue telen Kok bisa dia ngerti? Dia menuruti perintah gue Kok bisa? Nggak mungkin Nih, liat nih Puter drone Tuh, muter kan dia Sekarang maju Wih Op, 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 op Mundur, mundur Op, op, drone Gue nyobain ya Ya, coba Hai drone Maju kau Eh, maju Hei Hei Maju Gue jamak lek-lekan lu ya Sabar, sabar Hei Mundur Mundur, kok dia maju sih sih Eh, bentar Kok sama lu nurut sama gue nggak? Kenapa tuh? Ini teknologi baru Iya, teknologinya kok bisa gitu Teknologi bayar karyawan Bang, makasih ya Baik banget lu Iya, makasih ya Terima kasih Kalau dipanggil lagi Tenggirin lagi Iya, iya Iya, iya Eh, ini mah sama aja sama drone-drone sebelumnya Sama aja Oke, kalau begitu Gue akan mengenalkan lu kepada narasumber kita di Surabaya Jadi kita lagi di Surabaya ini Iya Sini dah Ini karena kita di Surabaya, ya kan Yang gue pengen kenalin ke lu ini narasumbernya gokil banget Sesuai banget sama passion kita Passion kita? Apa? Kita kan entertainer Iya 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 Jadi, dia ini adalah seorang model, traveler Dan juga dia influencer juga Arti suka healing Pengusaha juga Namanya adalah Abigail Wenny Yaudah, kalau begitu Ayo Ayo kemana? Kita kejar si drone yang tadi Iya gak, gak ke rumahnya dong Macam ke drone Kita ke rumah Welcome back Sokinners Masih dalam rangka untuk belajar menjadi orang sukses Sobat Miss Queen Today main-main sampai ke Surabaya Karena di kota pahlawan ini Marcel dan Poalpa mau menemui seorang kakak cuantik Yang walaupun usianya sudah menginjak kepala lima Tapi malah makin bersinar karirnya Mari kita sambut CC Abigail Wenny Selain menjadi pengusaha dan influencer Cewenny ini punya kerjaan sebagai model profesional guys Wow, masa sih? Beneran, kerjaannya foto-foto keliling Indonesia dan dunia terus Tapi eh tapi khusus hari ini Cewenny lagi gak kemana-mana dan mau ngajak kita ngepoin rumahnya yang super cuantik dan penuh barang-barang estetik Karena doyan kerja sambil traveling Konon furnitur-furnitur di rumah Cewenny ini Yang super kece dan pastinya menjadi idaman banyak ciwi-ciwi mamba, kue, dan juga ciwi-ciwi bumi Pokoknya tonton sampai habis episode hari ini ya Sokinko Karena ada momen super langka di mana Marcel dimarahin oleh Miracle sahabatnya Cewenny Loh kok bisa? Tanpa berlama-lama langsung aja yuk kita nonton Sobat Miss Queen hari ini Cewenny, 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 Cewenny Ada bel nih, oh iya norak loh Hei, cantiknya aku Cewenny, akunya kamu jati ya aku Halo, ini beneran cantik-cantik begini yang hobinya traveling Iya dong, gak banyak-banyak traveling Cewenny abis traveling dari mana? Dari hatimu Dari hatimu Ada abis dari mana Cewenny? Aku dari Turki, baru pulang dari Turki Baru pulang dari Turki? Tak sama kayaknya dia Dari mana gue? Turunan Kidul Nih abis dari Turki mau kemana rencananya? Mungkin setelah ini aku ke Bali dulu Ke Bali, staycation Staycation dulu, selesain kerjaan Terus sambil nunggu dari tim lanjutnya kemana? Oh nunggu dari tim Nunggu dari tim Itu foto apa gimana? Staycation kerjaan sih Oh staycation kerjaan Lu tau gak sih ngerti gak tuh staycation ini Paham lu? Paham Coba-coba stay Stay, diam di tempat Staycation? Cation-nya Gaya Tadi gaya Menurutnya staycation tuh gaya ya Terus foto di tempat namanya Gapapa dah Nah kalo kita udah Surabaya nih Kita izin pengen main kerumah Ayo masuk yuk Masuk ke dalam waktu nomor dapet Cini Yaya 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 Romans Cik Cik ini kita masuk rumah apa galeri? ini memang aku desain dari awal lebih ke instagamebek karena kan aku blogger juga ya jadi pas pandemi itu kerjaan saya banyak lakukan photoshoot, shooting dirumah gitu. Berarti barang-barangan disini juga khas dari traveling dong? Kebeneran aku kan demen barang-barang suka banget sama Bali ya. Sama etnik aku bikin modern Bali. Ini apa? Meja luntur dibeli? Bukan meja luntur. Ini sampai rumah gue kosek. Iya kurang-kurang pelasan ini. Makanya jadi nggak jelas gitu ya. Ini aku dapet dari Ubud. Oh ini dapet dari Ubud? Belinya emang udah begini? Iya emang belinya udah kayak gini. Aku sesuaiin dengan framenya juga. Oh framenya juga? Iya. Ini kebetulan produksi lokal. Tapi nggak tahu mau diapain. Sampai kemarin ketemulah migura ini. Baru kebayang. Oh gue bikin gini deh. Bagus ya Ceh ya. Ini ngomong-ngomong ini ayunan apa? Apa ini? Kepat duduk Ceh? Ayunan. Oh ini buat foto-foto juga berarti ya? Iya. Coba gini. Takut dia. Takut dia. Takut-takut. Aku enggak. Aku enggak. Aku enggak. Aku enggak. Aku enggak. Aku enggak. Ini tuh penyanyi Ceh. Iya. Dia lebih apal nada doang tapi kalau lirik enggak. Lupa dia. Serisim lupa. Dia nggak pede pas waktu dilempar bangku mau. Dia apa sih yang bikin dia nggak pede? Enggak. Enggak ada kayaknya. Ada? Ada. Ada. Gua tahu kira-kira gua bisa baca auranya. Gua bisa baca auranya Ceh? Iya. Waduh. Waduh. Lu ngomong-ngomong berdua. Orang kaya pedukun. Enggak. Orang kaya. Kalau udah pasti perhentunya gua udah tahu. Aura kita kan aur-auran. Kalau ini gua tahu nih harganya. Nih RJ ada di ponok gede namanya. Iya. Iya. Ini harganya 360 ribu. Oh. Lu hafal. Lu lagi naksir kali ya. Lagi naksir nggak kebeli-beli. Oh gitu. Iya. Ini masih kepake gitu. Woy. Mau diambil tiba-tiba pulang bawa centraumata. Ngomong aja tuh kurak-kurak tuh lagi pake jas. Kurak-kurak. Kurak-kurak. Kakak tua. Ini beli Ceh? Ini kan kemarin aku dikasih sama temen. Dia memang supplier untuk hotel. Untuk resto. Jadi dia juga ada ngesub ke Mr. Fox sih. Nah Ceh kalau kita pengen punya temen yang kayak temen Ceci gitu. Dia bisa ngasih piring. Jadi dimana ya kira-kira Ceh? Kok ketularan virus dia sih? Hah? Dimana kira-kira? Kok ketularan virus dia? Bukan. Kita kan pengen bertemennya aja. Kalau dia kan ngejarah dong. Kok itu ngejar temennya sih? Tinggal di sini tuh udah berapa tahun sih? Baru dua tahun sih. Baru dua tahun? Dua tahun. Termasuk tanaman ini juga dong? Ini? Ini vertical garden. Ini buat ini ya? Nenek-nenek kalau jalan sini. Oh iya bagus. Buat melasih ya. Ini emang sengaja Ceh apa seluruh rumah di komplek ini ada seperti ini? Nggak ada. Ini kan kosong aslinya. Jadi aku kepikir untuk pasang vertical garden. Boleh sempat ini rumah kayak nyep banget nih. Asak. Maksudnya sepi. Sepi. Anak ada anak? Anak ada tapi nggak di sini. Saya wajah kira-kira? Di Jawa Tengah. Tapi aku punya temen di rumah. Temen hidup lah. Temen hidup lah. Bernyawa, bernapas. Bentar. Aku ambil ya. Jangan takut. So kan? Ini galet banget ya? Ini galet banget. Namanya Miracle. Halo. 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 Halo Miracle. Halo. Tapi dia pinter banget loh. Pinter nggak apa Ceh? Dulu waktu aku fashion show dia pernah ikut. Oh ikut fashion show juga. Iya. Lu kan galak begini emosian. Tapi nggak. Kalau udah di banyak orang gitu udah enggak. Dia udah baik banget. Udah lupa. Kalau pas aku post dia ikutan post. Oh gitu? Iya. Dia nggak bisa terlalu atraktif. Karena dia juga udah umur 7 ya. Terus dia ada sakit dan untungnya juga. Eh jangan emosian Bapak. Bapak kalau udah umur 7 ya. Anjing kan 7 tahunnya kita kan. Berarti 49 tahun. 49 tahun Bapak jangan emosian jantung. Kemarin waktu sakit jantung. Dirawat di rumah atau gimana? Enggak. Aku bawa ke rumah sakit. Oh enggak. Oh. Waktu. Kita lagi nanya kesehatan Bapak gimana. Bapak kan sakit jantung kemarin. Ya kan? Terus ditaruh di rumah sakit hewan kan? Iya. Iya. Berapa waktu itu biayanya Pak? Lumayan mahal ya. Lumayan mahal. Ada puluhan? Oh enggak. Enggak ya? Jutaan ya? Cuman jutaan. 5 juta ada? Iya. Puff. Belum kena ya? Cece kan ini cece yang dekor ya? Berarti nerima jasa ngedekor juga kalau buat temen? Jadi ada temen yang kadang-kadang, tolong dong bantuin dekorin rumahku untuk Christmas. Itu tolong aja? Dibayar apa gimana? Kalau tolong aja nggak usah ceh. Buat temen-temennya cece yang minta tolong-tolong doang. Kok lu marah? Kok lu marah? Dia kan sahabat terbaik. Iya. Sahabat itu nggak minta diskon ketika kita dagang. Tapi. Tapi kita memberikan yang terbaik. Biar sahabat kita bisa hidup. Dari dagangannya. Iya. Disko dong, diskon dong, diskon dong. Miskin yang lupa lo. Waduh. Kita kalau ngabisin dekor ini abis berapa duit cece? Kalau modal ngedekor begini? Itu kebetulan aku kan ngumpulinnya. Satu-satu. Jadi nggak. Jadi aku lihat di mana, aku beli. Aku lihat di mana, aku beli. Cicil ya. Eh kalau kita perhatiin banyak banget barang-barang. Eh, kaya gini. Iya, iya, iya. Kayak termasuk di belakon tuh ada rompik. Itu rompik sih apa? Pure own apa gimana? Bukan. Maunya buat lu sih. Tapi kayaknya nggak cukup. Nggak cukup. Ada nggak kayak-kira barang yang tersulit didapatkan? Ada sih. Apa? Wayang dakon itu aku susah dapetin. Karena aku memang maunya sepasang ya. Ini aku dapet di Jawa Tengah sih. Oh, ini cewek-cewek nih ya Ce? Ini yang beli jauh di Ecuador gitu apa? Ecuador. Jangan dong, jauh banget. Nggak ada sih. Di Myanmar. Paling ya beli yang. Aku sejauh mungkin cuman ke hatimu aja. Aduh, aduh. Wah. Bagus ya. Minimalis. Kayak napur Belanda ya Ce ya. Napur Belanda. Eh, ayat topi di pantai. Iya. Bukan dong. Gue punya lo topi segini gede. Oh, sama. Ada gua nggak? Iya, ada. Ini kue boleh dimakan. Bisa. Ingat dulu. Ini Turkey Delights. Kemarin pas aku disana aku beli. Turki kan? Iya. Ini paling enak. Kue enak udah pasti enak. Yang nggak enak aku dia omongan dulu. Ini kue boleh dimakan. Begitu langsung. Iya, kan bersalin. Ini enak beneran sumpah. Beneran enak. Ini enak, Sel. Si paham. Ini dari Kapadokya, Te? Eh, enggak. Bukan ya? Istanbul. Istanbul. Ayah, sudah. Komentar ini. Komentarnya gimana? Coba. Jelisius. Jelisius. Sombong banget. Aku menanya, sering masak di sini nggak? Masak bisa, tapi jarang sih. Ini nggak mau masak lho? Jarang. Kalau ngapain bikin kitchen set begini? Tuh, kompornya aja kecil begitu. Kalau mau makan ayam, mau makan mie, tuh ada sembah apa sama rumahnya? Sembah apa? Enggak ada. Aku nggak pernah pakai mbak. Hah? Kenapa? Saya lebih merasa santai kerjain sendiri. Nah, yang bersihin rumah siapa berarti? Aku dong. Tapi ini kan banyak yang diurusin. Ada ikan, ada ajing yang lurkan marah-marah. Itu kan masih repot ya, Ce? Eh, lu tekanan batin. Ya langsung. Cuka terima diri gonggong-gong gitu. Berasanya baik, Ce. Yang lurus ikan siapa? Berarti Ce juga? Iya. Aku juga. Ikan di awal aku punya 27 ekor ikan. Hah? Terus udah sampai beranak, sampai 52. Apa 52? Jadi dia punya keluarga sendiri di situ? Iya. Terus kemarin aku ke Turki, ternyata ada kematian massal. Sepertinya ada demo di dalam kolam ikannya. Ikan? Semua? Semua. Sisa. Mungkin 10 biji aja. Wah, kayaknya 10 biji itu pembunuhnya, Ce. Koi kan memang agak susah ya. Yaudah Ce, pindah tempat ke atas yuk. Eh sebentar, orang kaya berasa dikit banget sih segini doang topes. Gue mau nanya, dia masuk segini abis berapa pulang? Udah, lupakan saja. Gue segini sehari. Sehari. Lagi-lagi banyak akar di sini. Ada yang sudah didapet tapi di atas, Ce. Ini? Ini, Ce. Ini aku dapat dari Thailand. Pernah lihat aja. Ada kaya gini dan gue demen banget. Tapi gak tau tempatnya dimana. Akhirnya bongkar semua. Pokoknya sampai dapet. Dan akhirnya dapet. Dapet. Bawahnya Bimu waktu itu dikuntel-kuntel pake koran atau pake karung. Ya udah di banking. Tapi harus hand-hand. Nah ini juga susah nih dapetnya nih. Ya itu sama sih di Thailand juga. Di orang dulu orang Thailand. Kalau nyari ikan. Atau nyari belut. Ditaruhin di keranjang. Ini keranjang. Kau tau. Oh paham lu ya. Makanya lu nonton tahun 1987. Tuh. Hah? Gua belum nonton. Tapi yang saya lihat nih. Yang gak ada dimana-mana ini nih Ce. Apa? Maksudnya apa? Emang ada yang. Ini waktel Ce. Telepon dulu pembayaran. Eh maksudnya pembayaran apa di situ? Jadi gini. Dulu kan aku ngerjain deskor. Iya kan. Jadi ada mesin edisi. Terus akhirnya aku bawa. Aku pindah sini. Aku bawa ke sini. Jadi gak ada maksud apa-apa. Tapi itu masih nyolok kabelnya loh. Masih. Berarti masih bisa tarik tunai ya. Bisa apa? Tarik tunai ya. Terus kesimpulan. Yuk. Kamar bagus. Wah. Bagus banget ini. Gak ada gitu ya tembok-tembok yang lembab gara-gara sebelah kamar mandi gitu ya Ce ya. Ini siapa yang dekor ngomong-ngomong begini? Permintaan saya. Aku ada jiwa dikit maskulin. Jadi pengen kamarnya itu ada unsur maskulinnya. Kalau dari bawah kita tadi enak ya. Iya. Dari nuansa-nuansa lampu aku ke kamar juga enak. Ini ada konsultan lampu ya? Jadi aku sukanya itu sih sebenarnya rumah itu terang banget ya. Tapi kan kadang kita butuh suasana yang remah. Low light. Mas kita ada acara kita lampu semua dinyalain. Itu listrik gak naik gitu. Gak bisa. Kalau nyala semua gak bisa. Jepret. Ngejepret. Masa? Rumah begini ngejepret. Jepret. Atas tipi gak pernah nyala. Oh ya kisreka tipi gak pernah nyala. Gue tau alesannya apa. Jepret. 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 Mau gue mau nambah daya? Udah 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 aku tambah sih. Nanti nambah daya dari berapa ke berapa sih? Aslinya cuma seribu sekian nih kalau gak salah. Ini 4.400. Udah 4.000 masih ngejepret. Ini baru pertama kali nih gue denger nih. Rumah orang sukses jepret juga nih. Jepret juga. Makanya dia kagak pernah nyalain tv. Ini ditonton gak? Enggak. Tuh kan. Tau nyalain ya? Enggak. Enggak juga. Supaya orang tau aja gue punya tv. Supaya orang tau lu mampu beli tv gitu. Maksudnya. Zaman sekarang mah orang udah pada bisa nyalain tv. Cek. Pernah gak sih megang bangku nih. Jawak tangan kita di gini. Pernah gak sih? Pernah gak? Pernah gak? Pernah. Baru ratain. Iya. Lagi-lagi. Nah. Iya. Iya makanya gak kaya-kaya 2 tahun begitu mulu. Sebentar. Kayaknya tempat tanan piring ya. Piring. Acak. Ini namanya walking closet. Walking closet. Iya. Jangan jarang depannya closet. Ini bagi siapa aja di sini? Suami? Baju aku. Ini baju yang aku pakai hari-hari. Itu aku taruh sini. Ada walking closetnya di sana sendiri. Oh beda lagi? Iya. Punya suami dimana? Gimana sih punya suami? Ini kadu. Ada bisa begitu tuh. Dari seluruh baju selebar ini. Punya suami padahal punya pojok kanan. Dari kaca aja dong. Taca di kuat-kuat. Ini tas banget. Aku dari awal udah plan untuk tas. Terus. Oh ini tas semua nih? Oh ini tas semua nih? Berkawar. Apa plan tasnya diberantakin gitu. Oh ini gede banget kamar mandi. Ini kamar mandi lebih gede dari kamar gue. Ini kalau abis mandi. Ini abis mandi ini kan. Burur 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 burur. Enggak pakai gayung pok. Enggak. Rasul. Orang pok. Dia tahu loh. Abis mandi begitu. Napa kagak dibikin galongan gitu maksudnya? Emang aku gak pakai kaca. Aslinya aku beli itu. Ini aku bongkar semua. Berarti waktu beli bentuknya belum begini? Enggak. Ini dulu showernya disini. Jadi aku pasang disini. Itu karena aku kepengen. Memandang bintang. Masih. Oh. Aku anak senja juga nanti ya. Masih anak senja. Tadi disana udah ada baju. Ini ada lagi ruangan baju. Bedanya apa maksudnya? Ini baju pergi. Apakah ada barang suamimu disini? Hehehe. Menurut anda? Tidak. Nah cuci tuh lebih suka passion apa? Lebih kayak glamour? Atau pakai yang simple? Sebenarnya aku punya tipe style sendiri. Yang lebih cocok ke avantgarde. Saya ikut kadang staycation. Ataupun ada cara apa. Ada dress code. Jadi saya harus lebih sesuai dengan konten. Ceh. Ceh kan foto kan gue sering banget tuh. Kira-kira bajunya dari mana aja tuh. Hei hei. Aku ada yang dapet dari endorse. Ada yang aku beli sendiri sih. Gak tentu. Biarin aja. Gak apa-apa. Jemelonnya. Gue tau jemelonnya gak sukaan gue. Dia sukaan gue. Sukaan gue ngomongnya. Semuanya. Gak sukaan gue. Ini. Kamu sering. Nge-explain. Parfum-parfumnya atau gimana? Aku beli. Setiap pergi ke luar negeri. Selalu aku beli. Itu persediaan setahun. Persediaan setahun. Persediaan setahun. Persediaan setahun. Oh ini ya. Free duty ya. Paling saya beli 2-3 gitu. Tapi aku punya cash sendiri. Biasanya orang sampe tau. Oh. Wenny yang dateng. Oh. Ada minyak wanginya si Wenny sendiri. Iya. Yang selalu. Pokoknya aku kalau dateng. Mereka udah tau. Ini pasti Wenny yang dateng. Nah. Kalau ada acara. Cece punya stainless sendiri. Fashion stylist. Fashion stylist. Iya. Aku dari kecil udah bisa nyocokin baju sendiri. Saya sendiri mungkin jadi fashion stylist juga. Oke lah. Ini kan baju udah banyak nih. Kira-kira dari tahun berapa ngumpulin begini? Udah lama. Yang udah aku gak cukup. Aku udah sempat kasih ke orang. Ada kali berapa koper gitu. Hah? Berapa koper? Satu kopernya kan? Berapa? Kita tertarik sama yang di pojok sana. Kayaknya sih. Apa? Badan saya magnetnya kesana nih. Ini. Gini aja. Kita sulap aja. Tiga. Dua. Satu. Tering. Aduh. Salah tempat ini. Lo yang salah tempat lo. Cece mana? Cuk. Hai. Ini bener kan. Di depan laki-laki sukses. Dibarikan pasti wanita terbaik. Aduh. Aduh. Lucu-lucu lah bajunya loh. Iya ya? Maksudnya gimana sih? Lucu-lucu maksudnya gimana sih? Maksudnya lucu. Ujung dari omongan lucu-lucu itu kemana? Lucu kalo gue pake itu. Aduh. Cik, kita mau nanya. Sepatu favorit biasanya seneng apa? He-heel, sneaker, atau logo? He-heel? He-heel? Enggak. Dulu. Dulu he-heel. Tapi karena aku baru jatuh. Aduh. Terus operasi ligamen putus. Di ankle. Baru sekitar 4 bulan lalu. Jadi ini saya mengurangi high heel. Berarti akan ada high heel yang keluar? Terpaksa. Yang mana kira-kira? Ya. Yang mana kira-kira? Yang mana kira-kira? Gue cobain lu. Lu harus coba ya. Siap. Oke. Yang mana kira-kira? Nomor 35. Pas tuh bodang lu dan betul. Oper-oper ya kan? Nah. Kalau begini mah udah pasti digorein tukang gendang. Pas tuh. Panona alus, biwit alus, biwit alus. Ditempo diharap digigit menimulus. Ngan haja gapisan, kelakuan sigas. Pose dong. Pose dong. Pose dong. Pose dong. Pose dong. Pose dong. Oke. Gue musing langsung. Lepas. Tapi C. Iya. Aku kan sering kepoin Instagram CC. Nah Instagram CC itu banyak banget pose-pose yang bagus nih. Kira-kira boleh tau gak ajain apa nih? Waktu ngambil ya, kita bener-bener udah siap untuk berputar. Terima kasih. 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 Segala sesuatu aku jalanin dengan sepenuh hati. Yang penting kita juga konsisten. Jangan sering terlambat. Itu penting banget. Jangan terlambat. Ini gak menjendir seseorang. Ini gak menjendir seseorang. Cuma kenapa kita? Ini gak menjendir seseorang. Tidak menjendir seseorang. Tidak menjendir seseorang. Tidak menjendir seseorang. Tidak melihat umur. Berhasil berhasil. Berhasil berhasil. Berhasil berhasil. Oke teman-teman semuanya. Saya Laki Dianto. Dan saya Alpa. Kedida Ciwane. Jangan lupa untuk bermain-main. Kedida Ciwane. Ya gue juga nonton secret sama lu doang. Bagi-bagi gue dong. Ya ampun lu kagak paham lu. Nih ya. Ini tuh lagi ada. Namanya Dirga Hayu dari Transmedia. Iya gue juga tau. 21 in one. Iya gue tau. Iya dong. Lu pengen nonton. Ya nanti di tanggal 15 Desember. Di Indonesia pokoknya. Jam 18.30 WIB. Di seluruh Transmedia. Trans7, TransTV semuanya ada. Nonton aja. Live. Kita bisa nonton. Bagi-bagi gak apa kalau ngomong? Jangan lupa nonton tuh. Ya di TransTV sama Trans7. Ya 18.30 WIB. Tuh. 21 in one. Akan ada secret number. Dan seluruh. Jangan lupa di secret. Jangan lupa di secret. Jangan lupa di secret. Di subscribe up. Oh subscribe up ya. Subscribe up.